Halo adik-adik semua para pejuang UTBK tahun 2020 Ciaran pers tanggal 9 Maret 2020 mengatakan bahwa UTBK akan dilaksanakan sebanyak 2 kali Berikut pernyataan yang baru diluncurkan pada tanggal 9 Maret 2020 20 atau tepatnya hari ini Ciaran pers LTPT nomor 7 Sivers LTPT nomor 3 2020 Perubahan pendaftaran dan perlaksanaan UTBK Jakarta LTPT 2020 Berdasarkan hasil analisis timi kajian dan pengembangan LTPT Menunjukkan bahwa peserta UTBK tahun 2019 Yang mengikuti 2 kali tes pada kelompok bidang yang sama Mendapatkan nida yang tidak berbeda Baik bidang Sintek, TPS dan TKA Sintek Bidang Sosum TPS dan TKA Sosum Dalam pernyataan ikut nomor 6 tahun 2020 Tanggal 24 Januari 2020 Tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana perbuatan tinggi negeri Bab 2 Pasan 2 Gutir C Disebutkan bahwa penerimaan mahasiswa baru program sarjana Pada PTN Dilaksanakan dengan prinsip fleksibel Yaitu diselenggerakan beberapa kali Dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh Paling banyak 2 kali UTBK Sehubungan dengan hal tersebut UTBK akan dilaksanakan 2 tahap Dengan penjelasan sebagai berikut Pendaftaran UTBK tahap ke-1 Akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret Sampai 11 April 2020 Dan tes UTBK tahap ke-1 Akan dilaksanakan pada tanggal 20-26 April 2020 Pendaftaran UTBK tahap ke-2 Akan dilaksanakan pada tanggal 14-16 April 2020 Dan tes UTBK tahap ke-2 Akan dilaksanakan pada tanggal 1-3 Mei 2020 Peserta pemilik nomor pendaftaran KIP Tidak dikenakan biaya pendaftaran Untuk mengikuti 1 kali UTBK Empat Peserta nolkip kuliah Yang akan mengikuti UTBK Baik tahap ke-1 maupun tahap ke-2 Dikenakan biaya pendaftaran sebesar 200 Dan untuk campuran 300 ribu Peserta yang mengikuti tes UTBK 2 kali Kelompok ujian yang diambil harus sama Antara tes UTBK tahap ke-1 dan tes UTBK tahap ke-2 Oke adik-adik jadi pada UTBK kali ini Akan dilaksanakan sama dengan UTBK tahun 2019 Dimana akan ada 2 gelombang Jadi Tolong dibersiapkan diri dengan baik-baik Dari sekarang untuk menghadapi UTBK Gelombang 1 dan gelombang ke-2